Tante Ernie Bola Tante Ernie Tante bola Ernie Nasi sudah menjadi dubur Hey guys, ketemu lagi sama gue dari Boss Boy Garage kali ini masuk ke sesi daily setup ini di hadapan gue sudah ada set model musikman musikman tapi pikirnya bordes aluminium sih, tapi model bordes ya ini adalah musikman sub bass musikman subbass ini adalah dulunya didesain dan dijual sebagai musikman USA versi murah kalo diventernya kan kayak highway 1 kayak gitu guys walaupun sebenernya produksinya gak di amrik guys, tapi di hit sensor musikman subbass musikman subbass oke, pertama-tama seperti biasa, gue lihat dulu kondisi fretboardnya lurus ap, enggak, ini curve atau cekung tipis-tipis lu bisa lihat kan rongga antara notch straight edge gue sama fretboard berarti berarti thresholdnya dikencengin sedikit seperti biasa kalo menghadapi musikman yang udah pernah gue ceritain masa gue ceritain lagi kan gak enak ya lu nonton di episode pertama tentang musikman threshold ini thresholdnya gue gak tau kalo material si musikman sub ini thresholdnya seperti apa materialnya tapi ada baiknya gue tes kendorin dulu ini ya sebenernya masih masih gue tuning ya karena kalo ngendorin ya gak apa-apa kendorin sedikit biar ada ngecek ada tanda-tanda kehidupan apa enggak nih misalnya kalo dipaksa langsung ncengin ya pokoknya lu tonton aja lah yang video episode pertama ini udah bisa kendor sekarang gue kendorin sebenernya senarnya belang ini merek AP ini merek AP ini merek AP ini dua merek AP ya sudah kita buang saja buang saja buang saja buang saja saja lanjut gue liat lagi redboardnya tanpa senar gue akan mencari back bow ini segini lah ya oke terus gue kencangin lagi guys kalau gak mau kencang sih gue bongkar ini keras lagi keras guys mana senarai gede lagi 45-505 buka dulu ya kita bersihin oke oke sekarang gue mau buka kepalat trastrutnya nah ini tips buat lu juga misalkan lu mau buka trastrut model musikman mau buka mau bersihin coba dikasih lakuan ditandain aduh gak enak suara gue ditandain ke atas misalkan gue tandain ke atas berarti di atas nah nanti gue balikin lagi ke posisi ini kita liat dia mau maju lagi atau enggak guys jadi ada patokan lah istilahnya oke gue buka dulu ya musikman musikman oke ini kepalanya ini musikman tuh ada ring dari plastik atau telepon ya fungsinya supaya ini gak baret guys kalo langsung kena besi ini gue bisuin pake cotton bud biasa yang digepengin supaya bisa nyelip-nyelip wah ternyata kurang kecil guys agak masuk terlihatnya gede awalnya oke guys ini traslotnya sih udah bersih nih ya susah ngekernya nih susah agak sempit ini dia batangnya gede jadi pinggirnya tuh cuma ada celah tipis-tipis gitu ini saya tadi cuma dua lumayan kotornya coba gue usahain lagi guys agak muat agak muat setelah tadi di usahain bersih udah agak susah emang jadi gue pake kabel colok-colok kabel pake kunci L yang kecil kasih kain gini colok-colok colok-colok sekenanya lah mudah-mudahan sih kena tapi kalo gue keker tadi pake kaca pembesar gue sih udah bersih guys sekarang bersih sekarang bersihin kepala trastrotnya gue pake klinar mantep ya kita liat nih bagaimana kotoran kotoran bisa lumayan guys coklat gue gak tau ini apa nih wah tinggalin dulu tuh 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 lumayan nih conge kaya conge asli mirip banget coklat tai-tai kuping oke udah lumayan lah bersih oke sekarang gue pasang lagi oke sekarang gue pasang lagi ini kan tandanya dibawah nih berarti gue kencengin setengah puter bentar bentar dekan gue waduh udah habis lewat dikit tadi mentoknya di terus ke atas nih arah jam satu ke hai 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 habis 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 habis-habis Hai orang gocek backbohnya lebih jauh sih Hai anilah fungsinya guys fungsi utama untuk membaca dia udah dapet bikinnya nambah atau enggak itu jadi enggak sekedar feeling-feeling-feeling Hai karena nggak semua manusia feelingnya berkompetensi ini gua bersin dulu fatboardnya dan fatnya Hai biar mengkilat hai 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 Oke sekarang kita coba udah pasang di bodi ini kayaknya udah beres nih bodinya gue pasang lagi gua kasih bonus lagi nih nek pocket-nya guys gua juga kurang paham ini kode apa ini apa kode buntut terus ini belakang neknya enam baut Nah tuh batang transportnya kelihatan tuh ada lubang di tengah jadi bisa mantau bagaimana kalau dia muter atau enggak Hai ini nanti gua jelasin di akhir guys Kenapa begini ini udah di treatment menurut standar gua sekarang kita pasang senar baru tapi sebelumnya gua bersih-bersihin dulu guys biar biar misalnya kalau terangat sih Hai paling gua pasang senar dulu soalnya gua mau ngecek elektronik tadi owner bilang elektronik tolong dicek aja lah karena ini bas baru dapet guys baru beli second kita lihat bagaimana dalamnya ini elektronik ini versi yang pasif ya karena disisap itu ada yang pasif ada yang aktif dan itu punya tonnya dua jadi lu bisa jadi bisa apa ya tiga suara ya ton dua jadi ton ini doang ton belakang doang atau dua-duanya lah empat suara sama open ton lah ini ya begitulah guys wirenya sederhana bukan versi yang aktif udah gue bersihin dulu lah nih udah banyak kotor-kotor urusan elektronik sih overall udah beres sekarang gua pasang senar baru dan senar barunya itu adalah Hai tante Ernie bolges tante Ernie bola tante Ernie tante bola Ernie Hai gua pasang senar 12 aja Oke aku dulu cek bunyinya kalau aman baru pasang semua ternyata gresak guys gua lupa ngetes tadi kondisi awal ya tapi ngapain gampang kalau ini mau buat gua ya ini udah aman potensiunya enggak enggak parah kotornya Hai oke lanjut ke tahap berikutnya terus tadi kan ada silika gel nih udah lama gua ganti yang baru gitu guys masih cakep fungsinya apa fungsinya untuk supaya enggak digam enggak jamuran bisa enggak gampang jamuran karena silika gel itu kan menyerap air menyerap kelembapan Hai jadi tetap kering gitu Oke elektronik ini udah beres beneran udah beres nih yakin gua potensi udah gak keras Hai nah ini potensinya tadi lupa gua video ini dia tuh unik juga karena hambaker tapi potensi 250 kilo ohm jadi mungkin biar suaranya beda sama yang saudaranya guys jadi dikasih potensi kayak gitu Hai oke gua pasang lagi senarnya semua kita lihat bagaimana hasilnya apakah naiknya bisa lurus atau enggak waduh nih soalnya senar gede guys 45 105 yang tadi tuh 40 100 tuh tapi belang ini fretboardnya sih di fret-fret awal tengah sih udah rapet guys tapi tapi di belakang ada ham Atau bengkok yang cuman beberapa fret terakhir nih bengkoknya Hai empat fret terakhir yang naik Hai tuh di tengah ada rongga Hai setelah gua ukur-ukur ternyata beneran nih ham guys ya sudah lagi nasi nasi sudah menjadi dubur oke sini udah beres nih jadi tonnya nih dua nih yang belakang tuh jadi disetting kapasitornya supaya bisa bus cut jadi low-nya di cut low-cut nih kalau yang belakang diturunin jadinya sedangkan kalau yang tengah diturunin jadinya treble cut kayak ton biasanya terus ya sab juga mau cek gue setengah sedikit kenapa naiknya begini karena dia aslinya full coating yang hitam ya yang namanya kalau dipakai dimainin kan lama-lama gesek ya jadinya kayak gini terus bodinya juga full black tapi beda tipe cat ini cip ke coatingnya tuh seperti kulit jeruk guys jadi anti baret Hai sebuah juga slap body nggak ada contour jadi lu bakal berasa sakit di dada kalau lumayannya tinggi karena ini nggak ada contour sama ini juga di tangan nggak ada jadi bener-bener slap body ambil 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton